Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Instagram pagi Nah kali ini ada berita dari Ashanti yang katanya sudah tidak sabar lagi nih untuk menunggu kelahiran anak keduanya Ini detik-detik kayaknya kurang dari seminggu lagi setiap hari ini menghitung hari ya Dan ada rencana dari Ashanti nih pemirsa katanya dia ingin proses kelahirannya yang kali ini adalah normal Nah dan mas Anang pun sudah siap nih untuk menjadi suami siaga Bagaimana sih cerita dari Ashanti lagi deg-degannya menghitung hari menanti kelahiran dan juga bahagianya keluarga ini Langsung saja berikut liputannya untuk Anda Ashanti Perasaan cemas kini tengah dirasakan penyanyi Ashanti Bagaimana tidak bila sekitar kurang lebih satu pekan mendatang ia akan melahirkan anak keduanya Meski tengah hamil tua namun kemarin Ashanti masih tetap beraktifitas meski harus didampingi suami tercinta Anang Hermansyah Melihat perutnya yang semakin membesar ditambah masih aktif beraktifitas Ashanti mengaku bila ia sempat merasa lelah Namun Ashanti senang mengingat calon buah hatinya termasuk baby yang kuat Capek sih enggak cuma begah aja ya udah capek sih enggak Capek enggak begah aja Seminggu dua minggu lagi lah mudah-mudahan doain ya Insya Allah babynya kuat sehat dan ya dimanjain sih pokoknya mudah-mudahan makanya lancar sampai nanti melahirkan Melihat waktu persalinan yang semakin dekat tentu segala persiapan sudah mulai disiapkan Ashanti Namun wanita kelahiran 31 tahun ini mengaku yang lebih penting adalah persiapan fisik dan mentalnya Lantaran ia tak ingin mengalami kendala saat melahirkan kelak terlebih ia ingin bisa melahirkan dengan proses secara normal Persiapan apa sih paling enggak ada ya persiapan fisik harus sehat Paling persiapan di rumah sisanya enggak ada berdoa aja semoga sampai harinya nanti bisa lancar Semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan Belum tahu lihat nanti sesar atau normal Ya kalau bisa normal Alhamdulillah Kalau enggak ya apapun itu yang penting Namanya seorang ibu mau sesar mau normal tetap aja Yang terbaik pasti buat anaknya Tak hanya Ashanti yang kini tengah merasa gugup dan cemas mendekati hari persalinan Suami tercintanya Anang juga merasakan hal yang sama Segala kegiatan yang masih aktif dilakukan Ashanti Rupanya harus dibawa pengawasan Anang Lantaran Anang ingin menjadi suami siaga dan bertanggung jawab saat istri tercintanya melahirkan nanti Dibitkan terus aku makanya aku minta nemenin supaya kalau ada apa-apa tinggal aku bawa ke rumah sakit Karena aku disini dari rumah ada apa-apa susah lagi Makanya tim ikut semua ini Makanya aku bilang dia semangatnya semangat benar-benar 45 Luar biasa aku ajak langsung dia berangkat Aku mau ikut yaudah Itulah gambaran yang lihat hamil yang sebesar ini masih aku mau ikut Perasaan cemas kini tengah dirasakan penyanyi Ashanti Bagaimana tidak? Bila sekitar kurang lebih satu pekan mendatang Ia akan melahirkan anak keduanya Meski tengah hamil tua namun kemarin Ashanti masih tetap beraktifitas Meski harus didampingi suami tercinta Anang Hermansyah Melihat perutnya yang semakin membesar ditambah masih aktif beraktifitas Ashanti mengaku bila ia sempat merasa lelah Namun Ashanti senang mengingat calon buah hatinya termasuk baby yang kuat Capek sih enggak cuma begah aja ya udah capek sih enggak Capek enggak begah aja Seminggu dua minggu lagi lah mudah-mudahan doain ya Insya Allah babynya kuat sehat dan ya enggak dimanjain sih Pokoknya mudah-mudahan makanya lancar sampai nanti mengakhirkan Melihat waktu persalinan yang semakin dekat Tentu segala persiapan sudah mulai disiapkan Ashanti Namun wanita kelahiran 31 tahun ini mengaku Yang lebih penting adalah persiapan fisik dan mentalnya Lantaran ia tak ingin mengalami kendala saat melahirkan kelak Terlebih ia ingin bisa melahirkan dengan proses secara normal Persiapan apa sih paling enggak ada ya persiapan fisik harus sehat Paling persiapan di rumah sisanya enggak ada berdoa aja Semoga sampai harinya nanti bisa lancar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan Belum tahu lihat nanti sesar atau normal Ya kalau bisa normal Alhamdulillah Kalau enggak ya apapun itu yang penting Namanya seorang ibu mau sesar mau normal tetap aja Yang terbaik pasti buat anaknya Tak hanya Ashanti yang kini tengah merasa gugup dan cemas mendekati hari persalinan Suami tercintanya Anang juga merasakan hal yang sama Segala kegiatan yang masih aktif dilakukan Ashanti Rupanya harus dibawa pengawasan Anang Lantaran Anang ingin menjadi suami siaga dan bertanggung jawab saat istri tercintanya melahirkan nanti Dibidikan terus aku makanya aku minta nemenin supaya Kalau ada apa-apa tinggal aku bawa ke rumah sakit Karena aku disini di rumah ada apa-apa susah lagi Makanya tim ikut semua ini Makanya aku bilang dia semangatnya semangat benar-benar 45 Luar biasa aku ajak langsung dia berangkat Aku mau ikut yaudah Itulah gambaran yang lihat hamil yang sebesar ini masih aku mau ikut Perasaan cemas kini tengah dirasakan penyanyi Ashanti Bagaimana tidak? Bila sekitar kurang lebih satu pekan mendatang Ia akan melahirkan anak keduanya Meski tengah hamil tua namun kemarin Ashanti masih tetap beraktifitas Meski harus didampingi suami tercinta Anang Hermansyah Melihat perutnya yang semakin membesar ditambah masih aktif beraktifitas Ashanti mengaku bila ia sempat merasa lelah Namun Ashanti senang mengingat calon buah hatinya termasuk baby yang kuat Capek sih enggak cuma begah aja ya udah capek sih enggak Capek enggak begah aja Seminggu dua minggu lagi lah mudah-mudahan doain ya Insya Allah babynya kuat sehat dan ya enggak dimanjain sih Pokoknya mudah-mudahan makanya lancar sampai nanti melahirkan Melihat waktu persalinan yang semakin dekat Tentu segala persiapan sudah mulai disiapkan Ashanti Namun wanita kelahiran 31 tahun ini mengaku Yang lebih penting adalah persiapan fisik dan mentalnya Lantaran ia tak ingin mengalami kendala saat melahirkan kelak Terlebih ia ingin bisa melahirkan dengan proses secara normal Persiapan apa sih paling enggak ada ya Persiapan fisik harus sehat Paling persiapan di rumah sisanya enggak ada Berdoa aja semoga sampai harinya nanti bisa lancar Semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan Belum tahu lihat nanti sesar atau normal Ya kalau bisa normal Alhamdulillah Kalau enggak ya apapun itu yang penting Namanya seorang ibu mau sesar mau normal tetap aja Yang terbaik pasti buat anak Tak hanya Ashanti yang kini tengah merasa gugup dan cemas Mendekati hari persalinan Suami tercintanya Anang juga merasakan hal yang sama Segala kegiatan yang masih aktif dilakukan Ashanti Rupanya harus dibawa pengawasan Anang Lantaran Anang ingin menjadi suami siaga Dan bertanggung jawab saat istri tercintanya melahirkan nanti Dek-dekan terus aku Makanya aku minta nemenin supaya Kalau ada apa-apa tinggal aku bawa ke rumah sakit Karena aku disini dari rumah ada apa-apa susah lagi Makanya tim ikut semua ini Makanya aku bilang dia semangatnya Semangat benar-benar 45 Luar biasa Aku ajak langsung dia berangkat Aku mau ikut Ya udah Itulah gambaran yang Lihat hamil yang sebesar ini masih Aku mau ikut Gak usah mas Anang yang deg-degan Aku aja tadi langsung cerita disini gitu ya Hmm aku juga deg-degan kayaknya Menghitung hari ingin melahirkan Sebuah kebahagiaan Tapi rasanya Bercampur aduk semuanya ya Kita mendoakan saja untuk Asyanti Semoga proses persalinannya lancar Dan kita tunggu berita bahagiannya Kira-kira jenis kelaminnya apa nih Bayinya laki-laki atau perempuan Untuk melengkapi kebahagiaan dari keluarga mas Anang ya Gak sabar banget Kita juga semua gak sabar ya pemirsa ya Oke Selalu sehat dan lancar Baiklah Terima kasih